Sementara itu keinginan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Iskandar untuk menjadi calon wakil presiden semakin kuat. Hal itu ditunjukkan dengan dibentuknya posko relawan Cahimin untuk Indonesia atau Cinta di Tangerang Selatan, Bantan. Cahimin mengatakan pembentukan posko ini merupakan inisiatif dari para relawannya yang ingin mendukung sebagai cawapres. Cahimin yang juga wakil Ketua MPR menambahkan posko Cinta ini memiliki tiga fungsi. Pertama, menjadi wadah bagi anak muda yang butuh tempat untuk berkreasi. Kedua, menjadi sarana komunikasi seluruh lapisan masyarakat. Dan ketiga, pendeteksi persoalan di tengah masyarakat untuk segera diatasi. Cahimin mengklaim ini merupakan posko pertama relawannya di wilayah Jabodetabek. Diharapkan akan lebih banyak lagi posko lain jelang pemilu presiden 2019. Terima kasih. Terima kasih.